Sementara itu PDI Perjuangan menemukan adanya algoritma yang digunakan untuk menghalangi perolehan suara ganjar Mahfud sehingga tidak bisa menembus 17% dalam Pilpres 2024. Hasil audit forensik bahkan menyebut pemilihan Presiden 2024 seharusnya berlangsung dalam dua putaran. Dan kami banyak bertemu dengan para pakar IT yang menemukan persoalan yang sangat fundamental misalnya dimasukkannya suatu jason script, suatu algoritma untuk ngelog agar perolehan pak ganjar Mahfud itu hanya maksimum 17%. Kemudian juga suatu program untuk mengunci autentifikasi terhadap multifaktor yang seharusnya tidak sembarangan orang bisa mengupload C1. Juga data-data bahwa Qwikon pun itu diintercept. Nah sehingga dari kejadian-kejadian seperti itu kami dalami dan ini memerlukan suatu audit forensik serta audit meta C1. Ini yang kami lakukan sebagai bagian dari temuan-temuan yang sangat penting. Bahkan menurut para pakar IT tersebut pemilu seharusnya berlangsung dua putaran. Nah ini kami sedang dalami. Sehingga kami melihat muncul pergerakan masyarakat yang sangat luas termasuk para pakar yang kemudian mengkaitkan antar berbagai fakta dengan fakta yang kemudian tadi seperti yang kami simpulkan bahwa pemilu 2024 telah terjadi kecurangan secara terstruktur sistematis dan masif. Kepala Badan Pemeliharaan Keamanan Polri Irjian Polisi Fadil Imran mendatangi kantor KPU RI untuk memeriksa pengamanan jajarannya di kantor KPU. Fadil menegaskan komitmen Polri dalam mengamankan penetapan hasil pemilu 2024. Polri siap mengawal pengumuman hasil rekapitulasi pemilu 2024 dengan menurunkan ribuan personel. Karopenmas Divisi Humas Polri, Brigjen Polisi Truno Yudowisnu Andiko mengatakan bahwa situasi pasca pemilu 2024 akan aman terkendali. Yang berbahagia ini saya ingin menyampaikan kesiapan Satgas Ops Mantabrata dalam pengamanan rekapitulasi nasional yang akan dilaksanakan dalam dua atau tiga hari ke depan. Yang pertama, pengamanan rekapitulasi nasional adalah wujud dan komitmen Polri dalam mengemankan dan mendukung penyelenggaraan pemilu 2024 yang aman dan damai terutama pada tahap rekapitulasi nasional. Yang kedua, kami menghimbau kepada seluruh masyarakat Indonesia untuk terus bergandengan tangan memperkuat kebinekaan saat menunggu ketetapan hasil rekapitulasi nasional pemilu 2024. Yang ketiga, Polri mengucapkan terima kasih kepada seluruh elemen bangsa dan masyarakat yang telah membantu Polri menjaga pesta demokrasi tetap berada dalam semangat kekeluargaan, toleransi, dan kebinekaan dalam kerangka negara kesatuan Republik. Alhamdulillah, situasi aman, terkendali, kemudian damai, dan sejuk. Tentunya ini juga berkat seluruh elemen masyarakat bergandengan tangan bagaimana membuat suasana ini dan juga momentum bulan Ramadan adalah bulan berkah. Itu rekan-rekan yang bisa kami sampaikan. Nah, dinamika setiap perkembangan pada tahapan pemilu, rekan-rekan media juga monitor ya. Tentu yang disampaikan tadi terkait dengan penyampaian atau kebebasan mengukurkan pendapat di muka umum tentu telah diatur dalam peraturan undang. Komisi Pemilihan Umum sedang merampungkan rekapitulasi perolehan suara nasional pemilu 2024. Tersisa lima provinsi, yaitu Jawa Barat, Maluku, Papua, Papua Pegunungan, dan Papua Barat. Komisi Pemilihan Umum akan segera merampungkan rekapitulasi perolehan suara nasional pemilu 2024. Total, KPU telah menyelesaikan penghitungan perolehan suara di 33 provinsi. Tersisa lima provinsi yang masih dalam proses rekapitulasi, yaitu Jawa Barat, Maluku, Papua, Papua Pegunungan, dan Papua Barat. Dari hasil rekapitulasi di 33 provinsi yang telah rampung, Paslon Capres, Jawa Pres, nomor urut dua, Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka, unggul di 31 provinsi. Sementara Paslon Capres, Jawa Pres, Anis Baswedan, Muhaimin Iskandar, unggul di dua provinsi, yaitu Sumatera Barat dan Aceh. Sedangkan Paslon Capres, Jawa Pres, Ganjar Pranowo, Mahfud MD, tercatat berada di peringkat ketiga dari hasil rekapitulasi KPU di 33 provinsi. Sementara untuk di luar negeri, sebanyak 127 PPLN telah melaksanakan rekapitulasi nasional. Data rincian muliaan suara pasangan calon presiden, wakil presiden untuk PPLN. Pasangan calon nomor 1, 125110. Pasangan calon nomor 2427, 871. Pasangan calon nomor 3, 118385. KPU akan langsung mengumumkan penetapan hasil pemilu 2024 jika 38 provinsi terampung rekapitulasi nasional. Sementara itu, batas akhir penetapan hasil pemilu ialah 20 Maret 2024. Dari Jakarta, tim Liputan AINews melaporkan. Jelang pengumuman hasil rekapitulasi pemilu, masa berunjuk rasa di depan kantor KPU. Unjuk rasa bertajuk Aksi Nasional Gerakan Masyarakat Sipil Selamatkan Demokrasi Indonesia diikuti oleh sejumlah tokoh bangsa. Masa dari berbagai kalangan berkumpul di depan gedung Komisi Pemilihan Umum sejak Senin Siang. Masa yang menamakan diri sebagai bagian dari Aksi Nasional Gerakan Masyarakat Sipil Selamatkan Demokrasi Indonesia berunjuk rasa memprotes dugaan kecurangan pemilihan umum atau pemilu 2024. Masa menilai kecurangan pemilu 2024 ini sangat jelas terlihat dan sangat masif. Masa juga mendorong agar DPR RI menggunakan hak angketnya demi mengungkap kecurangan dalam pemilu 2024 ini. Untuk memantau jalannya rekapitulasi perolehan suara pemilu 2024, kami sudah hubung dengan rekan Salam Rahmat dan Hadis Di Arifah langsung dari gedung KPU RI. Saya ke salam terlebih dahulu. Salam, apakah masa aksi masih berunjuk rasa di KPU? Salam. Ya baik, selamat malam. Ya baik, selamat malam David dan juga pemirsa. Inilah situasi terkini dari depan kantor KPU. Dimana saat ini masa aksi yang tergabung dalam Koalisi Nasional Penyelamat Demokrasi ini masih menggelar aksi demonstrasi di depan gedung KPU RI. Meskipun ini sudah memasuki malam hari, namun dari masa ini makin malam makin bersemangat untuk menyemarakan dari adanya aksi demonstrasi terkait dengan dugaan pemilu curang 2024. Dimana dapat kami informasikan kepada Anda, David dan juga pemirsa bahwasannya dimana dalam masa aksi ini, demonstrasi ini langsung dipimpin oleh mantan danjen Kopassus yakni Myjen TNI Purnawirawan Sunarko yang tadi juga menyampaikan bahwasannya terdapat kecurangan dalam pemilu 2024 ini di KPU yang juga turut melibatkan dari Presiden Jokowi Dodo. Lantaran ini memang terlihat dari adanya perbedaan angka perhitungan suara sementara pada si rekam. Dan dapat kami informasikan juga bahwa dalam masa aksi demo yang sudah berlangsung selama kurang lebih dari pukul 2 siang hari tadi hingga saat ini ada sejumlah poin-poin menarik yang disampaikan oleh para orator ketika menyampaikan orasinya begitu di tempat kami melaporkan saat ini yang bahkan kalau David dan juga pemirsa bisa dengar ini orator, orasi dari narator ini masih berlangsung hingga saat ini. Di mana ada sejumlah poin-poin menarik seperti diantaranya pemakzulan terhadap Presiden Jokowi Dodo lalu juga menghapuskan politik dinasti yang dilakukan oleh Presiden Jokowi Dodo maupun juga melakukan audit forensik pada sistem IT KPU lalu juga tolak hasil pemilu curang 2024 ini dan juga mendorong agar DPR dan juga MPRI ini melakukan atau juga segera menggulirkan hak angketnya terkait dengan kecurangan pemilu 2024 dan dapat kami informasikan juga bahwa dalam menyebarakan dari adanya masa aksi ini memang terbilang cukup banyak sekali masa aksi yang terlibat di dalamnya mulai dari kalangan dari mahasiswa maupun juga dari perempuan organisasi lalu juga relawan pendukung 01 dari Anis dan juga Mohaimin maupun juga relawan 03 yakni dari Ganjar dan juga Mahfud yang tadi juga disampaikan bahwasannya mereka ini sangat menuntut sekali atau juga menolak dari adanya kontestasi politik 2024 yang terbilang banyak sekali kecurangan di dalamnya dan memang dari informasi yang kami dapatkan juga bahwasannya nanti pada pukul 20 lebih 30 waktu Indonesia bagian Barat nanti KPU akan melanjutkan dari proses rekapitulasi suara yang nantinya akan diperhitungkan begitu untuk suara dari Provinsi Jawa Barat dan juga pada Maluku sementara untuk perhitungan pada rekapitulasi tiga provinsi lainnya sisa tiga provinsi lainnya yakni dari Papua Papua Pegunungan dan juga Papua Barat Daya ini akan dilangsungkan pada esok hari dan memang untuk personil aparat tadi aparat personil kepolisian ini memang ada ratusan kepolisian yang memang diterjunkan untuk memberikan keamanan dalam kelancaran aksi demonstrasi yang digelar pada hari ini dan dari informasi yang kami dapatkan juga bahwasannya untuk arus lelintas dari arah bundaran Hotel Indonesia menuju ke arah Imam Bonjol maupun dari arah sebaliknya ini memang tidak bisa dilintasi begitu oleh para pengendara dan situasi arus lelintas ini dialihkan ke arus lelintas lainnya yang ada di sekitaran jalan Imam Bonjol Jakarta Pusat ini David ya salam informasinya sampai jam berapa masa akan ada di sana dan berapa yang masih ada saat ini yang bertahan itu bukan produksi daripada anak-anak Solo itulah sarangan dia untuk menjadi seorang gubernur di DKI baik tampaknya oke saya langsung saja ke Hadisti ke bagian atau ke dalam kantor KPU RI Hadisti informasi terakhir apa yang Anda miliki apakah KPU memang sudah merampungkan rekapitulasi di 33 provinsi ya David selamat malam sejauh ini informasi terbaru yang kami dapatkan bahwa proses rekapitulasi untuk hasil pemilu 2024 masih dicadwalkan akan berlangsung pada malam hari ini hingga besok dimana memang masih tersisa sebanyak 5 provinsi ini yang perlu dilakukan rekapitulasi terkait hasil pemilu 2024 diantaranya 5 provinsi ini adalah provinsi Jawa Barat provinsi Maluku, provinsi Papua, Papua Barat Daya dan Papua Pegunungan dan malam hari ini dalam rapat pleno KPU RI pada pukul 20.30 waktu Indonesia Barat dicadwalkan untuk proses rekapitulasi untuk provinsi Jawa Barat dan juga Papua Barat Daya sementara untuk 3 provinsi lainnya diantaranya adalah Maluku, Papua dan Papua Pegunungan ini dicadwalkan akan melakukan proses rekapitulasi pada besok hari yang rencananya pada pukul 10 waktu Indonesia Barat adapun tadi pagi pihak KPU RI juga sudah melakukan rapat pleno terkait hasil rekapitulasi untuk panitia pemilihan luar negeri yakni Kuala Lumpur, Malaysia yang mana artinya untuk wilayah PPLN ini semuanya sudah rampung dilakukan dan sejauh ini untuk tingkat nasional sudah disahkan sebanyak 33 provinsi oleh pihak KPU RI di mana dari 33 provinsi yang telah dirampungkan tersebut dari 31-nya ini diungguli oleh pasangan paslon nomor urut 02 Prabowo Subianto bersama dengan Gibran Raka Bumi Raka yang memperoleh suara sebanyak 76 juta kemudian di tingkat kedua ini ada pasangan nomor urut 1 Anies Baswedan bersama dengan Muhammad Iskandar dengan perolehan suara sebanyak 23 juta maksud kami 31 juta dengan mengungguli 2 provinsi lalu di peringkat ketiga ini adalah Ganjar dan Mahfud MD yang sejauh ini memang belum terpantau mengungguli provinsi manapun dan memperoleh suara sebanyak 24 juta dan David ini informasi yang kami dapatkan juga bahwa memang pihak KPU diberi batas tengkat waktu untuk menyelesaikan ataupun merampungkan hasil rekapitulasi ini di tanggal 20 Maret 2024 ini dan kemungkinan memang hasil rekapitulasi ini akan selesai dilakukan pada besok hari dan nantinya pihak KPU RI ini akan melakukan rapat lagi usai merampungkan hasil rekapitulasi ini dan barulah nanti secara resmi akan mengumumkan penetapan hasil pemilu 2024 dan jika kita melihat pada 5 tahun lalu pemilu di 2019 tidak menutup kemungkinan bahwa memang penetapan hasil pemilu ini bisa saja dilakukan pada malam hari atau pada dini harinya yang jelas ini informasi yang kami dapatkan bahwa memang KPU RI hanya diberi batas waktu sampai tanggal 20 Maret 2024 atau Rabu depan begitu David baik terima kasih hadis T melaporkan langsung dari kantor KPU RI dan sebelumnya juga ada salam rahmat yang melaporkan dari luar kantor KPU RI selamat bertugas kembali